Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Channel yang tak berbeda Yang berbagi kesesatan dalam usaha Buridaya Burung Walid Tapi menyesatkan dalam hal Kebaikan Bukan menyesatkan yang bisa membuat Dompet Sobat Waliders menjadi kopiah Nah dalam usaha buridaya walid itu Banyak sekali Yang membuat Sobat Waliders menjadi bingung Tentu Dalam hal pengaturan suhu Saking bingungnya Kadang Sobat Pemilih RBW itu Pernah kami temukan di lapangan Yaitu tentang kadang Untuk memikat Burung Walid supaya menginap di RBWnya Pemilik gedung tadi Menggunakan tai sapi Diaplikasikan Dipada RBWnya Dan ada juga yang menggunakan Kencing Kencing sapi itu sendiri Ataupun Yang menggunakan Bangkai ikan Dan banyak lagi Kejadian-kejadian yang lucu Yang aneh Yang membuat kita Kadang terpingkal-pingkal Tertawa Kalau mengunjungi suatu RBW Sobat Waliders Yang akan Kami bahas kali ini Yaitu Tentang pengaturan Suhu Dan kelembapan yang Disukai atau disenangi oleh burung walid Atas permintaan dari Salah satu teman kami Yang langsung kontak ke WA kami Supaya Membahas tentang Bagaimana cara mengatur suhu Di suatu RBW Untuk mengatur suhu di suatu RBW itu Sebenarnya Harus melihat dulu Kondisi Dari suatu RBW Lingkungan dari suatu RBW Dan kita tidak bisa Membagikan Cara mengatasi Yang mendetil Maksud kami Catat yang mendetil Kalau tidak langsung terjun ke Lapangan Karena Tentu Suasana dan kondisi Dari Gedung Dan Daerah Di suatu gedung tadi Akan berbeda Ada yang Kondisi gedungnya di Tinggir pantai Ada juga yang Kondisi Yang Letak gedungnya di Daratan Tinggi Ataupun daratan rendah Tentu Cara mengatur suhunya Akan berbeda pula Tapi Sedikit kami bagikan Bagaimana cara mengatur suhu Di suatu RBW Supaya mendapatkan Suhu yang ideal Tapi Mendapatkan suhu yang ideal ini juga Suhunya masih terkadang Banyak perubahan Maka itu kami Sangat jarang sekali Membahas hal yang Sedemikian ini Karena tidak bisa Kita membagikan Pengaturan suhu Di suatu RBW itu Lewat video Kalau kita tidak langsung Terjun ke daerah RBW itu tadi Dan memasuki RBW tersebut Nah kami sarankan Untuk RBW yang baru dibuat Yang terbuat dari Bahan beton Sebaiknya Mutlak Kalau kami Mengatasi RBW tersebut Dinding luar Dan dinding dalam Harus di Plaster Lalu di Plamir Karena harus Untuk mendapatkan Suhu yang Ideal tadi Untuk menangkis Atau menghambat Sinar matahari Dari luar Dan selanjutnya Pengaturan Ventilasi Nah pengaturan Ventilasi Pada Suatu RBW Yang berfungsi Untuk Menukar Atau Istilah Tukar balik Angin di dalam Supaya suhu Di Dalam Irui tadi Menjadi stabil Lebih baik Kurangi Ventilasi Di sebelah Barat Karena Ventilasi Di sebelah Barat itu Panas pada Suri hari Yang Bisa berakibat Masuk Sinar matahari Tadi Mengakibatkan Terkurungnya Hawa panas Di Dalam RBW Nah perbanyak Ventilasi Di sebelah Timur Yang mana Ventilasi Di sebelah Timur Tadi Berfungsi Untuk Menyejukkan RBW Atau Menyejukkan Situasi Atau Sosana Dalam RBW Yang dibantu Juga Dengan Ventilasi Di Sebelah Selatan Tapi Jangan Terlalu Banyak Ventilasinya Karena Bisa Akibat Kelembapan Di dalam RBW Tadi Menjadi Berkurang Nah selanjutnya Tentang Pengaturan Atap Nah ini Pengaturan Atap Ini Sangat Diutamakan Pada Suatu RBW Karena Mengapa Sangat Diutamakan Lantai Paling Atas Itu Adalah Salah Satu Ujung Tombak Juga Untuk Menginapkan Burung Walid Maka Dari Itu Lantai Paling Atas Itu Menjadi Hal Utama Yang Diutamakan Yang Menjadi Prioritas Utama Dan Menjadi Kesan Pertama Selalu Pertama Pertama Yang Menjadi Kesan Pertama Bagi Burung Walid Yang Baru Menjelajahi Dan Baru Masuk Gedung Nah Cara Mengatasinya Sudah Banyak Diposting Sudah Banyak Dibahas Oleh Para Sobat Walid Ter Semua Di Channel Channel Manapun Sudah Banyak Membahasnya Nah Itu Menggunakan Steropom Di Bagian Pelapon Atas Bagian Atasnya Ataupun Menggunakan Aluminium Poil Tapi Kami Sarankan Lebih Baik Menggunakan Steropom Karena Lebih Awet Dan Cari Yang Agak Lebih Tebal Supaya Bisa Menahan Hawa Panas Dari Atap Nah Jadi Seperti Itulah Sobat Walid Tentang Pengaturan Suhu Ini Kita Tidak Bisa Mendetil Kalau Tidak Langsung Terjun Kelapangan Melihat Kondisi Dari RBW Sobat Walid Semua Jadi Tidak Bisa Mendetil Dan Ada Pengaturan Lain Nantinya Jika Sudah Langsung Terjun Kelapangan Kita Tidak Bisa Tebak Tebak Buah Manggi Dan Tidak Langsung Melihat Kondisi Di Daerah Sekitar Apakah Angin Di Daerah Sekitar Tadi Lebih Kencang Ataukah Pokoknya Banyak Yang Nanti Bakal Terjadi Jika Sudah Langsung Terjun Kelapangan Baiklah Semoga Bisa Dipahami Lebih dan Kurang Kami Mohon Maaf Tidak Bermasuk Menyinggung Untuk Siapapun Wabilah Topik Oleh Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh